Hai Dendy, selamat datang di Dram & Dram Sekarang gue sudah sampai di sebuah studio di Jakarta Timur Namanya Studio Rintop Ini salah satu studio legend Dan di dalam sana sudah ada Rian, drummer Fiera Barusan aja kemarin dia main ke Dram & Dram Terus sekarang dia bilang Dia mau menampilkan Mau ngasih liat sebuah Dram sama gue Katanya Dram ini bagus banget Dan ini katanya salah satu Dram termahal Yah boleh lah ya Kita liat Dramnya hari ini Tapi gue gak yakin kalau itu Dramnya dia Karena Rian gak mungkin beli Dram Semahal dan sebagus itu Dan kalau ada uang pun dia gak mungkin beli Dram Jadi yaudah kita masuk aja guys Gue juga udah gak sabar Dram apa sih Yang pengen diliatin sama Rian sama gue Oke Let's go Kita masuk ke dalam Ikutin terus video ini Sampai habis Gimana drum mahal gue? Ini Dram lo emang? Bukan sih Gila Ternyata Rian mau pamer Dram ini nih guys Pamer Dram orang Gue pengen kasih tau lo nih Mal Dram Bewe serinya Terry Bozio Iya tapi emang konsepnya agak mumi gini ya? Enggak nih abis gue rapihin kemarin di Rian Mas Rian Paul namanya Oh Ih keren banget nih Abis gue quoting Gue baru liat nih Dram dengan konsep mumi begini nih Enggak lah itu direpin Oh ini ada tatakan nih Tatakan buat itu bisa jadi Serut gitu Betul Lu bisa Buat lu empat jalan di rumah Ini emang Dram look? Bukan Dram siapa? Dramnya Sultan Andara Oh Raffi Raffi Ahmad Boz Oh Gue tau cerita Dram ini nih kalo gak salah Punyanya Didi Riyadi kan? Iya terus dibeli Betul Oh dibeli sama Raffi Satu set nih semua sama simbel-simbbel nih beberapa simbel Tapi standnya kayaknya kurang tuh gak sih? Mas Didi standnya tolong ada lagi gak? Simbelnya segini doang? Ada sih satu lagi standingnya Simbelnya emang sebaru banyak Tuh lumayan tuh ada tuh situ tuh Jadi sefull setnya yang Didi punya ini nih Dijual? Dijual sama Raffi Gokil Dijual ke Arafi maksudnya Enak ya? Gokil Manggung Fira kayak gini yang keren ganteng gak gue? Ehm Lu pake rolling aja Udah bagus kok Si Mike Portnoy Moss Gila simbelnya Sabian Mike Portnoy Done Gua boleh duduk gak? Gak boleh Pak Duduk lah Duduk lah Duduk lah Gila selamat datang di studio Rintop Aduh Aduh Kayaknya bagus ya Dramenya Lo cobain dong Main lah Boleh gak cuyong? Iya boleh lah Oke Cobain dong Dram mahal nih Bos Lo tapi udah sering ya Jombed drum mahal ya Dram lo juga mahal Ya Gak kaget sih Gak kaget sih Sombong emang dia Gak kaget sih Tapi ini gue kaget banget Kalau ini punya lo Bukan Oh bukan Untungnya bukan Jadi lo akan kaget Jadi gue gak kaget Tapi kali mungkin Raffi ada kebaikan hati Eh buat lo aja deh Buat apa Raffi amat punya drum ini Buat apa Itu dia ya? Dibake juga Gak lah Tau gak Sedikit cerita Hampir kena kebakar Pak Masa Asli Parah Ini selera drumnya Untung kemarin ada hard case-nya Kalau enggak Kebakar Kebakar kayu Dewi US-nya Parah banget Pak Masa? Enggak kebakaran dimana Di rumahnya Didi apa? Di kantor deh Di kantor Arafi Udah dibeli Arafi Setelah dibeli Arafi Oh gitu Kantornya jadi hampir kebakaran Terus drum ini hampir Hampir kena Yang kena itu Yang kena kebakar tuh Si snare Untung ada hard case-nya sama simbal Hampir kebakar Kebakar udah Hard case sama Hard case-nya Dua-duanya nih Hard case simbal Anjay Tapi simbalnya untung selamat ya? Selamat Alhamdulillah Sama snare juga Alhamdulillah kemarin baru diberesin lagi Untungnya masih aman semua Keren banget Tapi yang Punya drum ini tuh Berasa kayak punya Apa ya? Kayak punya Mercy kali ya? Udah pasti Roll Royce ya? Iya sih Yaudah kita cobain dulu ya Cobain dulu dulu deh Baru Asik ya flor Yoyo padi Yoyo Yoyo Ini gede banget Kicknya 24 Siapa 22? 24 ya Maksudnya 24 Jadi mukul drum ini tuh Kalo pelan gitu Gak bisa ya? Harus yang Harus yang Rambut lo harus Gitu Harus gondrong deh Gak bisa Anjay Iya enak banget ini drum Tapi memang rasanya jadul ya Vintage banget ya Vintage banget rock-rock Zaman dulu ya kan? Kalo anak-anak sekarang Ih Dian parah banget Dian Kenapa? Jebol scenario Ini Gimana? Oh itu kan bekas kebakar Hah? Udah bekas kebakar Kemarin belum gue ganti headnya Oh gitu? Emang ini Ini tuh kemarin Masa baru pertama kali Kita coba langsung jebol gini? Ini tuh belum gue ganti Ini harusnya gue ganti baru Tapi nanti Oh gitu Udah ada Head barunya udah ada Tapi gue belum ganti Untung aja gue kira gue yang jebolin Bukan-bukan Itu kayaknya gue ganti Tadinya gue ntar gue kasih liat foto sebelumnya deh Oke Sebelum abis kita bakar Ini lo tebak harganya berapa? Setau gue ya dulu Mas Didi bilang sama gue Kalo seinget gue ya 300 jutaan deh Drumnya doang ya Masa? Jaman waktu dia beli baru ya Beli baru 300 juta? 300 juta jaman dulu kan? Jaman dulu jamannya elemen Lagi Fuck Fuck Gokil mas Didi emang Banyak duitnya Katanya dia juga simbalnya tuh Sampai sekarang masih banyak loh Di rumahnya Masa? Seri suatu tuh Crewnya pernah cerita sama gue Katanya Sabian tuh dia bisa beli HX Bisa beli 3 kali Gara-gara dia lupa Oh udah pernah beli ya Gitu Gila Ini makannya dikasih Arafis Cuma-cuma nih Dikasih semua beli Gila Ini simbalnya Bukan Sabian yang kaleng-kaleng ya Ini Ini mahal semua pak Ini Sabian apa sih? Sabian AAX Ini AAX jadul sih Itu juga masih ada lagi guys Di bawah-bawah lantai itu Ini i-hat Ini i-hat Paragon nih Paragon iya Anjing ini mahal banget Tapi udah pecah ya Udah pecah Mahal tapi Crack Itu banyak yang crack beberapa tuh Yaudah Yaudah lah ya Terus ini Ridenya juga Sabian AA Rock Riden Wow Terus ini Jiljian Chinasnya Jiljian ya Jiljian apa sih itu Ukuran Ukuran 18 inch Iya Ini semuanya ukurannya 18 inch Kecuali Ride Ride-nya 22 inch Sama Stack-nya ini 8 inch Wah ini nih Hi-hat-nya AAX 14 inch Wah enak banget ya Bener-bener jadul Bukan yang Dark-dark-dark-nya sekarang gitu Yang tipis-tipis Tapi ini Unik ya Bass drum-nya tuh panjang banget Tapi ini gua ceng-ceng Kayak gerbong kereta Udah ada mic-nya gitu bal Dalamnya bal Oh iya? Dua-duanya udah tinggal colok gitu Masa sih? Coba kita lihat Oh iya tuh 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 Lo bisa lihat disini Ada mic-nya Jadi mic-nya udah gak dicopot-copot lagi Tuh Tinggal colok Tinggal colok Jadi ini fungsinya kayak buat sub-nya gitu ya Iya Coba kalau gak usah pake ini Bedanya apa sih? Ini kita bedain Kalau gak pake sub Sama pake sub Enakan pake sub sih Masa sih? Kayak lebih kopong Masa sih? Wah ternyata ada ngaruhnya ya Lumayan Karena mungkin belum ada lobangnya kalian Oh iya gak ada lobangnya Apa kita lobangin dulu? Ya Coba kita pasang lagi sub-nya Oh iya lebih ada boomnya gitu ya Oh iya ya Beda kan? Hebat nih ya Teknologinya ya Ini kayunya pake kayu apa? Jeruk ya? Bukan Kayunya dari pohon sawi Kayu apa di balok lagi ini Pak? Gak tau Kok gue ngerasanya ini bukan maple ya Bukan sih kayaknya Iya kan Kalau kayu dram tuh kebanyakan maple Birch gitu ya Ini apa ya? Kayak bukan maple sih Tapi gue gak tau deh Jati kali Jati Berat dong Tapi ini berat sih ya Tuh Enggak Berat ini gila Ini hardwarenya kalau dewe kan Mungkin bisa jadi Coba nih kita angkat snare-nya ya Enteng Besi-besinya emang yang berasa Terkenal dengan bagus Bagus ya Ya makasih ya Raffi Makasih loh Raffi Buat kita cari duit Tapi kalau gue pake giden Terlalu sombong sih Pak Enggak sih Terlalu sombong apa budgetnya gak cukup Bukan gitu kan siapnya Kampung BMPH dong BMPH dong Kampung banget sih ya Anjing Iya mukul si Pak pake sepatu Tapi gue gak bisa mikir sih ya Kok bisa ya BMPH Iya maksudnya dia marah Dia marah iya Dia marah iya gak apa-apa Kecewa Tapi kok kepikiran Lu naik ke atas panggung Tepat sepatu Lu pukulin tuh simbal BMPH Gue Ya emang gak mau gak pecah sih Tapi lu kepikiran Apa Lu pake tangan Tangan juga puji Aduh gak bisa Pokoknya kalau ada orangnya Yang nonton video ini Gue mau undang Kenapa lu pukul Simbal BMPH Pake sepatu Padahal pake tangan juga bunyi Bang Tuh Atau pake tangan Aduh Aduh udah balik lagi ya topik Ayan tapi lu kan salah satu orang yang paling deket sama Rafi nih Deket-deket juga tangan gaya ya Sebenernya Kenapa dia beli drum ini Waktu itu Mas Didi Waktu kita masih di Rush Music Nawarin lah si drum Gue gak tau cerita detailnya Mas Didi nawarinnya Tapi Ya tiba Arafi kan gitu Kalau ditawarin Duit yang gak berseri ya Berapa duit Oh ya yaudah Yaudah Iya aja ya Di drum segini yaudah gue beli simbalnya mikir Simbal mahal banget Misit Itu udah akhirnya dibeli yaudah Waktu itu sempet dipake sekali buat rekaman Ingat banget gue Waktu itu ada Projectnya Rush Music Idol Junior waktu itu Terus Mimpiku jadi nyata Sempet pake rekaman sama Rafi Ini drum ini Terus ya Sempet di konsernya Mimpiku jadi nyata Indonesian Idol Junior itu tuh Tapi gue udah set gala macem Gak dipake Oh Ah Rafinya cabut Tadi acara Dibilang cowok nampil Di atas manggung Tau gitu gue yang pake Tadi gue manggung Terus Rafinya pake drum vendor Gak Gak jadi main Gak jadi main Bawanya berat Ter pake crew gue ya Ya itu udah gue cek Kenapa lu aja gak mainin Iya Tau gitu gue yang pake Ah Rafi Berat bawanya Berat banget itu Saya pake gomong Tapi ini Apa namanya Emang drum dewe Keluaran lama ya Kayaknya ya Terus Tahun berapa Tom-tomnya juga gue berasa Agak lebih Tahun berapa yang naik-naik Teri Bozio itu pas Single Begitu indah ya Ini namanya Ini ya Apa namanya Protonema Coklat Protonema Lama jadil ya Protonema Teri Bozio itu Salah satu drummer independen lah Gue udah pernah Mukul drum aslinya Ini kan salah Mung asli Enggak ini Ini kan udah di transfer ke sini Jadi gak asli Asli Lah Ini drumnya Teri Bozio emang? Di diri adi Terus Kalo ini drum Teri Bozio Teri Bozio pake apa? Pake drum Vendor Pake drum Vendor Pake drum Vendor Suaranya Pup Pup Oke Aduh Tapi ini drum Gue pengen sih Punya drum inian Lo pengen gak yang? Gue pengen sih Kalo dikasih Kalo beli Kayaknya Saya mendingan buat Anak saya sekolah Tapi kan ini investasi ya Iya sih investasi Investasi Beli 300 juta Dijual 150 Eh bukan Turun dong Tapi ini kalo Bekas aja Harganya pasti naik Tapi si dijual Si dia butuh duit Si dia butuh duit Enggak ya Gak mungkin ya kayaknya Gak mungkin butuh duit kayaknya Iya sih Gak mungkin sih kayaknya Tapi ini Keren banget sih tuh Warnanya gue suka banget tuh Kayak ada natural Ada natural woodnya Terus hijau Ya pokoknya gradasi gitu Warnanya dua warna gitu Amerika banget tuh gimana Amerika Amerika bagian mana Kalo pake drum ini Di atas panggung tuh Rasanya Bright banget Bright banget Anjeng Bright banget Tampak Anjeng Harga value Harga gue langsung naik pak Iya Langsung Wah anjeng Ini pasti sekali main 20 juta Sudah bedenkan sih Makanya ini gak ada Maka gue Bukan karena gue gak janggo Karena biasa aja Karena biasa aja Mennya Jadi gak ada yang pake Coba Men Kalo lu yang pake ini gimana sih Karena udah tadi Lagi-lagi Gitu-gitu doang banget men gue Iya memang Tapi Coba Gue pengen denger dong Kalau mahal terus gak enak Itu pabriknya gak ada sekarang Udah dibom Iya sih Udah dibom Eh pokoknya dia baru bikin drum kemarin ya Lo kira dia baru bikin drum 6 bulan lalu Eh dewe Endorse dong Pakir endorse ya temen gue Ayo Kita video call Araf yuk Kenapa? Udah bilang Gila loh Cuman Rian yang bisa whatsappan sama Rafi amat gini Gila sih temen gue nih Beda emang Udah mulai dari 2000 berapain 2017 tuh lu beda gitu ya Apa sih yang beda Apa nih yang beda anji Arafi tuh Wah itu orang paling Makanya rezekinya banyak kali ya Iya 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 Itu baik banget orang Emang banyak banget nolong orang ya Tapi lu kenapa resign dari dia ya Waktu itu gue karena Mau Gajinya kecil Bukan Tapi kalo kerja itu bukan permasalahan gaji gak sih Bar Apa Permasalahan kalo lu udah nyaman Bah nyaman aja Gue bukannya gak nyaman di Rans Jadi Gue tuh pengen Ya orang kan pengen Mencoba Explorasi Iya kayak Ah siapa tau Gue kalo bikin Sesuatu sendiri apa Gitu Tapi lu kayaknya dari dulu bukan tipe yang Ada di satu tempat gitu deh Iya kayaknya gue kalo gak bisa dipegang gitu ya Lu Kalo Rian ini sebenernya jiwanya tuh pengusaha Bukan drummer Banyak usaha Bukan drummer Ya main drum sih oke Jago Oke lah Kalo Satu sampe sepuluh tuh Tiga setengah Berarti gurunya yang kurang aja Emang gue pernah ngajarin lu ya Jangan sosok lupa Gue aja lupa Eh murid tuh paling berkesan tuh gue Anjing Murid gue tuh banyak Tapi kok gue lupa sih ngajarin lu pernah apa enggak Parah banget lu Parah banget Ini masih di rudiment yang dia kasih nih Aduh kurang dah gitu Berarti ball bagus gue Eh ntar kalo kapan-kapan Lu gak bisa di Viera gue aja ya Boleh Beneran lu Iya Tapi takutnya diganti selama ya Lagi Jadi ini drum bakal diapain ya Ditaro lagi di kantornya Arafi yang di lepangan tenis Hah ditaro di lepangan tenis Enggak-enggak Dia lagi bikin studio katanya Desember Baru jadi Jadi kemarin Iya ntar di rumah lu dulu deh Soalnya di Andara kan juga gak ada yang jagain Karena kan Kemarin Oh setahun Allah Dikit Mundur lagi Pas saya ngambil ke Andara Kenapa? Di gudang Ketumbuk-tumbuk barang-barang Endosan Ada Ada Kasur Ada segala macem disitu Ada minuman-minuman Keci-keci Masa? Iya bro Jadi drum dewe ini buat Buat Raffi Duit ini kalau saya maen Saya bisa dapet Bundi-bundi duit Kalau dari ini saya bawa Buat Raffi Ahmad Gak terlalu ada kastahnya ya Gak ada value-nya Buat dia lu dewe Gak ada harga diri loh Cemen Di mata Sultan Andara Gak ada harganya Oh jadi ini drum sementara Ditaro di tempat lu dulu Sementara Mudah-mudahan selamanya Gimana? Tapi biasanya selamanya Cipung Gini sih Minanya sama cipung Minanya sama cipung Jadi kalau temen-temen yang mau cobain Silahkan hubungin Rian Mau cobain apa? Emang kira lu Ini buat lu doang Emang gak boleh apa temen-temen yang Ini mau cobain Raffi Ahmad dong Nanti gue izin dulu sama yang punya Emang gue yang punya Nanti lu repot lagi Bawa gobox kesini ya Gue kemarennya yang izin ya Iqbal Si hamba konten Loh siapa tau Ini Raffi Ahmadnya belum ada Udah rame banget ini Ini kalau ditawar 500 juta sih Gue lepas Cuman saya 10% ya Tetep tetep Iya sih Tapi feeling gue ini akan dijual sih sama dia Enggak Masa sih? Enggak Eh si butuh duit tuh Lo nge-repein rekeningnya Raffi Ahmad Loh Bukan mas Bukan iya Eh dia kemaren aja gak peduli Kalau gue gak tanyain Mana tuh drum Oh iya dirumah Tanyain aja orang rumah Gatau dimana Ustet gue bilang Gue pengen Gue pengen Saya gak pake di drum Saya stikerin aja Saya lah Ini dewe Koi bozio Ketumbuk sama kas Kasur 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 Ini kalau dirumah gue nih Udah gue Susun Rapih Ini Tidurnya sebelah gue Istri Gue Diri di kolom gue sih Mungkin lo Dewen lo Itu kalau gue 300 juta nih 300 juta nih Harga diri lo Lebih mahal Istri saya lebih mahal Tapi gue pengen sih Ini balik ketika Heratel Gitu kan Wiratel Ci apa drummer Dramernya Slimp Pulang Yang terdakang nya Pulang Loh Pulang Yang gojek Yang negara Yakin gua Fix Anajik Dan swirl Gitu kan Dank Pake dewe Pulang Dent Gila Ini lebih mahal Spracular broker A few moments later Siap nih, siap Siap apa? Ngepon Coba Kita telepon Arafi Oke, kita telepon nih yang punya Lu kenapa sih? Mau ketemu Arafi Ahmad harus beres ramp Assalamualaikum Arafi Apa kabar? Bagus Baik Eh, drumnya bagus banget, Kak Udah lama itu drum gue beli dari Didi Riyadi dulu Lu buat apaan sih beli drum mahal gini? Ya, tadinya Didi Riyadi mau jual drumnya Akhirnya gue beli aja Oh, jadi menolong orang gitu ya lu ya? Jadi mungkin waktu itu Didi Riyadi udah kebanyakan drum Terus tiba-tiba Ya waktu itu kali lagi Lagi Pas mau-mau covid kali kan Mangung lagi menurun Jadi dia menjual salah satu drumnya Oh gitu Lu beli berapa ini? Ya, lupa lah Dia di atas cepet sih Anjay Di atas cepet Iya, iya, iya Buat Sultan Didi Buat bos gue mah Beceh Ah, kangen banget ah Astagfirullahaladzim Makin ganteng aja bos gue Enak ah, enak Enak tuh, tuh Tuh Lagi dicobain sama Yo Iqbal Lagi dicobain ya Ini tapi emang konsep Konsepnya ada muminya gini ya Itu kan di-rapping Abis di-coating ini Mantep kan Tuh Kayak ada muminya Lu baik ikan aja Itu gram 5 tahun Udah jadi mumi Udah rusak Akhirnya masih Rian Ditolongin Dibagusin lagi Mau gue taruh jadi kantor Gue mau jadi Itu nanti mau gue taruh di Studio musik nyeram Studio gue punya studio Sendiri di kantor Anjay Ini lo mau kemana Ini gue mau kerja lagi Abis dari kantor Gokil Tadi pagi bangun jam berapa Wah, bangun di pagi-pagi bos Di 6, di 5 Terus pulang jam berapa Ya Sebisanya aja Gila Semangat terus ah Semangat terus Semangat Semangat terus ah Semoga bisa beli drum baru lagi ya Yang ini nanti buat gue Nanti lah ya Kalau gue udah tambah kaya Amin Emang-emangnya sekarang belum kaya Astagfirullah Drum 300 juta Ditaruh di gudang doang kemarin Tapi lo masih lancar lah main drama Gue tapi gue nyampu-nyampu Lu liat sama andret Tau lah Iya Kemarin Posisi lo diganti sama Eno netral Emang-emang lebih cocok sih Tapi Eno gak punya dewe Oh iya Tapi Eno gak punya dewe Lewat Iya Lu berdiri di atas drum ini juga Eno udah kabur lah Pulang ke rumahnya Pulang naik ojek sih Eno 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 Tentu ya Siap Hati-hati di jalan Makasih A, Waalaikumsalam Siap amin amin sama-sama Dah Gue tuh heran Deyan Maksudnya gue tuh sering banget Nemuin orang yang bukan Drummer Tapi dia tuh rela gitu Buat ngeluarin duit Buat beli drum yang bagus-bagus Justru gue agak heran Aje gitu kalo ada drummer yang Engga Engga peduli gitu sama alat ya Kayak ini contohnya Ya karena Pembanyakan duit kalibah beda Kita kan nyari duit nih yang manggung ya Buat beli nih buat beli Jadi kita kalo dia kan nyari duitnya tempat lain Yang buat kayak Iya Tapi hebat sih gue tuh selalu Seneng gitu ya ngeliat orang yang Bukan passionnya di drum Maksudnya bukan player gitu Tapi dia seneng gitu sama drum Terus Dia passion gitu mau beli yang bagus gitu Buat dipake Gue pernah ketemu sama orang Freak banget deh Dia sama sekali bukan drummer Tapi yang kalo lu tanya sener-sener mahal Punya semua deh Punya Gila ya Dan dia gak pernah dipukul tuh sener Akhirnya tuh dihitung Dihitung ya Satu-satu Kalo sener yang 20 juta Terus kasih kerian nih Ada gitu ya Abis banget Oh iya saya lupa pas di grup gitu Terus jadi sengketa Yaudah lah kalo gitu Makasih ya Oke jangan lupa Lu abisnya mau kemana? Mau ke rumah lu Kok nanya? Terimakasih banyak temen-temen semua yang sudah Nonton kali ini Brand-brand Sabian coba tau Balik lagi Saya fakir Enggars Tolong ini drummer Fiera ya Tolong dong Sumpah Berapa Instagram followers lu? 30 ribu ya? 36 ribu Oh masih Itu tuh beli di Tokped Masih tinggian Kevin Aprilio Iya Jadi kalo mau eno Akhirnya udah centang biru Oh udah 130 ribu per bulan Centang birunya bayar Ini juga Kru gua Serius centang biru Kru gua centang biru 30 ribu Eh tapi katanya kalo main sama band besar Ada diskon Makanya Makanya gajinya dipotong per bulan Seus 30 ribu Buat bayar centang biru Gitu Ya siapa tau dia punya Bisa jadi kru nya Slipknot ya Eh mas kalo kosong boleh Kru saya bisa dipecat Piar atnya lagi nyari kru juga Silahkan hubungin Rian Hazairin Tentunya gaji fantastis dan Oke sebenernya insya Allah bisa KPR lu malah Dan kerja yang capek tapi Enggalah Gua cuman Gua snap drum doang Enggak Enggak Pokoknya Ubu Gendrian Untuk info lebih lengkapnya Dan Yaudah Makasih banyak tadi Arafi Arafi makasih waktunya Makasih drumnya Arafi Drumnya makasih Dewi Sudah dicobain Makasih drumnya Dewi Bukan Masih lo ga denger ga dirinya Semuanya Ditaro di gudang Yeee Meningati drum gua Diatas panggung 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 Diatas panggung